Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana Cara mengatasi semua masalah Pada aplikasi Hyperfront Lite Apalagi kalian itu Mengalami banyak sekali masalah Yang tidak bisa diselesaikan Jadinya kali ini saya akan memberikan Semua tutorial atau tips Untuk mengatasi masalah tersebut Nah sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe Untuk mendukung channel ini Like ya kalian suka dengan videonya Dan share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui Karena berbagi tindah Dan jangan lupa kalian follow instagram Saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik jadinya disini Saya akan membagikan tutorial Atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana Cara mengatasi Hyperfront Lite ini Error atau bermasalah Atau stuck reloading Atau bug-bug yang lainnya Kali ini saya akan memberikan tutorialnya Agar kalian itu Tidak mengalami masalah Di dalam aplikasi Hyperfront Lite ini ya Oke Nah disini di tips yang pertama Yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu tinggal masuk ke setelan Atau pengaturan hp kalian ya Oke Nah kita masuk ke setelan Atau pengaturan hp kalian Nah seperti ini ya Nah disini langkah yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu tinggal cari saja Fitur yang namanya aplikasi Pasti di setiap hp itu Terdapat fitur aplikasi Kita klik dan masuk saja Kedalam fitur aplikasi tersebut Seperti ini ya Nah disini kalian bisa lihat Disini terdapat Fitur kalau di hp saya ini Namanya manajemen aplikasi Mungkin di hp teman-teman Atau hp kalian Namanya yaitu Aplikasi terinstall Atau aplikasi terpasang Atau semua aplikasi ya Intinya di fitur manajemen aplikasi ini Terdapat semua aplikasi Yang sudah terinstall Di dalam hp saya ini ya Nah langsung saja disini Kita cari saja Aplikasi Hyperfront Lite nya ya Kita cari aplikasi Hyperfront Lite nya Seperti ini ya Nah disini Langkah yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Itu kalian itu Pergi ke dalam fitur Yang namanya Penggunaan penyimpanan Kita pergi ke dalam fitur Penggunaan penyimpanan Nah disini Langkah yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Itu kalian itu Bisa klik hapus change Pada aplikasi Hyperfront Lite ini ya Tujuan untuk menghapus change ini Agar kalian itu Tidak Mendapatkan sampah Yang ada di dalam Aplikasi Hyperfront Lite nya ini ya Jadinya sampah tersebut Kita hapus Dan change ini Dapat menyebabkan Ruang penyimpanan Di HP kalian itu Penuh ya Jadinya disini Kalian itu harus hapus saja Nah kemudian disini Kita kembali saja Ketampilan seperti ini Nah disini Langkah yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Itu kalian itu Bisa klik paksa berhenti Pada aplikasi Hyperfront Lite ini ya Tujuannya apa Tujuannya agar Sistem yang ada Di dalam aplikasi Hyperfront Lite nya ini Kembali normal Seperti awal ya Kita klik paksa berhenti Kemudian disini Kita klik paksa berhenti ya Nah kemudian disini Di tips yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Itu kalian itu Tinggal masuk ke Playstore Bagi kalian pengguna Android Nah jika kalian pengguna iOS Kalian tinggal masuk ke App Store ya Langsungnya disini Kalian itu tinggal cari saja Aplikasi Hyperfront Lite nya Seperti ini Nah pastikan disini Kalian itu sudah mengupdate Atau memperbarui Aplikasi Hyperfront Lite nya ini Ke versi terbaru Atau update terbaru Tujuannya agar kalian itu Mendapatkan fitur-fitur terbaru Yang dapat menunjang kinerja kalian Saat menggunakan Aplikasi Hyperfront Lite nya ini ya Jadinya disini kalian itu Cukup memperbarui Atau mengupdate nya Ke versi terbaru ya Agar kalian itu Tidak mengalami masalah-masalah Pada aplikasi Hyperfront Lite nya lagi Nah jika kalian itu Memiliki masalah Namun tidak bisa diselesaikan Lalu kalian itu bisa Geser ke bawah Disini terdapat kontak developer ya Nah dimana kontak developer ini Kalian itu bisa mengirimkan email Disini sudah disediakan oleh developer Dari aplikasi Hyperfront Lite nya ini Yaitu Battlefana.global.netease.com Jadinya disini kalian tinggal klik saja Kemudian disini kalian itu Tinggal tuliskan saja Email yang dimana Email kalian itu Berisi tentang masalah Yang kalian alami Dan tidak dapat diselesaikan Kemudian kalian itu Mengirimkan bukti-buktinya Di dalam emailnya Sebelum kalian mengirimnya ya Nanti kalian itu Akan dibantu oleh pihak Developernya Untuk menyelesaikan Masalah kalian Yang Udah Terjadi di dalam Aplikasi Hyperfront Lite nya Kalian ya Kalian tinggal tunggu saja Beberapa saat Sampai pihak developernya itu Membalas dan membantu kalian Oke Oke mungkin sekian tutorial Atau tips bagaimana Cara mengatasi Hyperfront Lite nya error Atau Start loading Atau semua masalah pada Aplikasi Hyperfront Lite nya Semoga tutorial tips nya Bermanfaat Jika tutorial tips nya Bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang Kalian jelas Kalian masih kurang paham Kalian tinggal tulis saja Di kolom komentar Jika ada request tutorial Kalian tinggal tulis saja Di kolom komentar See you next time And bye